Terungkap wanita yang jadi pacar baru tengkurian Sukses dan gak kalah cantik dengan Ria Recis Siapa sih wanita itu? Benarkah Tengkurian sudah menemukan wanita yang akan jadi pengganti Ibu Moana? Ataukah hanya gosip belaka? Terlihat jelas tinggal laku Tengkurian di sosmed akhir-akhir ini Sama sekali tidak seperti saat bersama Ria Recis Kelihatan alim dan dicap sebagai lelaki solek Tengkurian kini tak lagi seperti dulu Tengkurian kini semakin mantap dalam profesinya sebagai aktor Masih segar dalam ingatan ia memulai debut actingnya pada tahun 2021 Dalam jodoh wasiat Bapak Duang Seiring berjalannya waktu Tengkurian kini membintangi sinetron Saleha Sinetron itu pertama kali tayang pada 10 Mei 2024 Dua bulan berselang Saleha sudah berhasil merebut hati para pemirsa Keberhasilan tersebut tak lepas dari acting apik para pemain Salah satunya Tengkurian Saleha bukanlah satu-satunya sinetron yang pernah ia bintangi Sebelumnya ia telah membintangi sinetron kurai bintang 2 dan love story the series Selain itu ia juga pernah bermain dalam web series berjudul Bidadari Bermata Bening Dalam Saleha Rian memamerkan karakter Asam Asam adalah pria sederhana yang mencintai Saleha Saleha sendiri diperankan oleh Sifahadju Ya selain beradu acting dengan Sifah Tengkurian juga beracting bersama Tedisha, Haris, Frisa Hinaro, Yosi, Iris, Bella, Ratu, Rafa, Sarah, Felicia, hingga Rebong Sebelum akhirnya memilih terjun di dunia hiburan Tengkurian diketahui pernah bekerja sebagai pegawai bank di Aceh Ia juga memiliki rewet pendidikan yang mengagumkan Ia merupakan lulusan Universitas Sia Kuala dengan program studi teknologi hasil pertanian Setelah itu ia melanjutkan S2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta Program Studi Manajemen Bisnis Lalu benarkah Tengkurian segera menikah dengan pacar barunya? Namun sampai saat ini sosok pacar baru ini maksud belum ada yang mengetahui siapa dia Bagaimana menurut kalian? Sekian dari video ini Terima kasih sudah menonton